Kita ke sorotan lain, saudara warga Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat menerapkan hukum adat terhadap seorang pelaku pemerkosaan anak kandung dengan menggelar ritual Masuru Talungalo. Sang pelaku yang dijatuhi hukum adat ini nantinya juga tidak diperkenankan lagi kembali ke kampung halaman setelah menjalani hukuman penjara. Warga Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat adalah salah satu daerah yang masih menjunjung tinggi hukum adat. Bagi pelanggar norma adat, mereka harus siap menerima sanksi adat yang ditapkan oleh toko adat setempat. Salah seorang pelaku pemerkosaan anak kandung berinisial M di Desa Tadisi, Kecamatan Sumarorong saat ini menjalani proses hukum di Polres Mamasa. Sementara warga dan toko adat menggelar sanksi adat Masuru Talungalo. Walaupun pelaku tidak hadir, ritual adat Masuru Talungalo tetap digelar dan ditujukan kepada pelaku pemerkosaan anak kandung atas ketapan toko adat dan persetujuan keluarga sang pelaku kejahatan. Pelaku harus menanggung segala keperluan yang dibutuhkan dalam ritual yakni seekor kerbau, sembilan ekor babi, serta seekor ayam dan anjing. Ritual ini berlangsung di pinggir sungai Sumarorong disaksikan ratusan warga. Ritual adat Masuru Talungalo diawali dengan mengorbankan seekor kerbau di pinggir sungai sebagai awal dimulainya prosesi tolak bala. Rangkaian ritual adat berlangsung selama tiga hari. Ritual adat ini adalah sanksi yang harus dilakukan demi menghindari marah bahaya terhadap manusia ataupun alam yang akan berdampak pada banyak orang di sekitarnya. Meski telah menerima sanksi adat ini, sang pelaku Asusila juga dilarang untuk kembali lagi ke kampung halaman saat telah selesai menjalani hukuman penjara. Sesuai dengan adat dan budaya di Kecamatan Sumarorong, ini adalah suatu ritual yang dilakukan akibat karena pelanggaran Asusila. Pelanggaran Asusila itu ya termasuk perbuatan yang semenemene terhadap keluarga, keluarga yang masih ada hukuman darah, yang biasanya dilakukan kalau ada kejadian seperti begini namanya Masuru Talungalo. Mesurut tiga hari, artinya ada yang harus ditebus selama tiga hari. Selain mendapatkan sanksi adat, pelaku yang telah ditangkap polisi karena memerkosa anak kandung hingga enam bulan kini mendekam lima polres Mamasa dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara.